PEMBICARA 1 Pores Jakarta Barat dan juga Posek Tambora Sangat begitu sigap dalam membatas lakobah Walaupun saya tidak terlibat di dalamnya Tadi tidak saya ada pengalaman bahwa begitu sigapnya mereka Apabila ada orang yang terindikasi dengan lakobah seperti itu Justru dengan kejadian seperti ini Saya bersyukur ternyata orang di dekat saya ada terindikasi narkoba Tadinya saya tidak tahu Jadi saya berterima kasih sekali kepada Pores Jakarta Barat dan juga Posek Tambora Terima kasih banyak Jadi saya juga sempat tidak percaya kalau ternyata asisten pribadi saya Dia salah satu pemakaian narkoba Dan Alhamdulillah Atas izin Allah Saya dari mulai kecil Sampai usia saya sekarang Tidak pernah yang namanya menyentuh narkoba Sedikit pun Setetes pun Seapapun tidak pernah di dalam tubuh saya Dan saya akan siap Mendukung Kepolisian Republik Indonesia Untuk memperantas narkoba Yang ada di Indonesia Itu saja Terima kasih Baik Ya jadi gini Saya itu pertanyaan sangat bagus Karena Terserang Saya merasa tidak punya salah Saya merasa tidak punya dosa Tiba-tiba ada motor Sebelah kiri Yurusnya berhenti Tapi dengan cara yang Tidak baik gitu ya Jadi saya otomatis refleksi sebenarnya gitu Akhirnya saya tiba-tiba berpikir Walaupun memang sempat Yang memperhentikan saya itu Sudah menjelaskan polisi Tapi saya tidak begitu percaya gitu kan Masa polisi seperti ini itu Seurusannya apa dengan saya gitu Sedangkan semua Perlengkapan lengkap Ya kan Klot nomor aman Gitu kan Saya juga tidak ada narkoba Tidak ada apa gitu Jadi saya takut Nah saya disitu justru cari pelindungan Mau cari kantor polisi Karena yang gak gedor saya Ngaku polisi Disitu saya makanya Saya jerit Saya bilang Eh deh saya berpikiran negatif Saya mohon maaf banget Kepada Tim dari Posek Tambora Yang saya Tiba-tiba udah berpikir negatif Saya pikir begal Makanya saya teriak-teriak Begal-begal Tolong ini saya puljamil Sampai teriak begitu Meyakinkan masyarakat Bahwa saya berbeda dalam keadaan Lagi Apa namanya Ya lagi Minta tolong gitu Itu aja sih mungkin Salah satu Alasan saya Kenapa saya Terus melaju Karena saya lagi mau cari kantor polisi Saking takutnya Padahal saya ingat gitu Bahwa Di ujung jalan tuh Ada pores yang begitu bagus Ada masjidnya Tapi begitu kondisi Kepada saat itu Saya ngeblank gitu Jadi saya cari pelindungan Seperti itu aja Mbak Ibu Kalau tanya juga dong Pada saat Pak Ibu Terus kelaju nih Mbak Ibu Setemanya ke Asisten S ini gak Kenapa ini Terus S Apa jawaban dari S ini Gak ada Karena saya tidak ada curiga Kepada Asisten saya Makanya saya sempat Curiganya kok Asisten saya ini Lama banget Gitu kan Jadi kronologinya begini Teman-teman ya Saya ini kan Sore Boleh izin Kak Polis Di Apa namanya Sedangkan kronologi Kronologi gini Saya ini mau meeting Tadinya sore Sama Manajemen atus saya Ada Abang saya Bang Sam Merihana Ada Cipra Juga sama Bang Raja Tiba-tiba Asisten saya ini Melihat waktu Begitu luang Dia bilang Bang gimana Sebelum kita ke tempat meeting Ketempat Ibu saya dulu Dia bilang begitu Ini kan ada Ada pengengkapan Di rumah nih Ada panci Ada pengorengan Gak kepake Ada balemubajir Bekarat Ini buat ibu saya Nah ngedengar kata ibu kan Saya merasa terenyuh kan Dan saya juga melihat Asisten saya ini Selama kerja sama saya ini Tidak pernah mengecewakan Dia benar-benar orang yang jujur Ya Orang yang tulus Makanya saya gak Nyangka Kalau dia teribat korpoba Gitu kan Nah tiba-tiba Ya udah Akhirnya nyampe Kedepan gang rumahnya Nah dia selalu bilang Kalau rumahnya tuh jauh Gak bisa dijangkau dengan mobil Dia gangan kecil Yaudah Saya dropin dia disitu Di tempat biasa Saya dropin Nah saya tunggu di masjid Gitu Di masjid Itu jam Jam 2 siang Jam 2 siang Saya tungguin kok Sampai jam 3 Lama banget ini Ngedrop Panci pengorengan gitu Tapi saya sama sekali Gak ada berpikir Negatif Kalau dia tuh sedang melakukan hal-hal yang melanggar hukum Gitu Jadi Setelah Dia udah nyampe Jam 3 saya inget banget tuh Karena disitu saya wudhu Rencana mau sholat Di daerah Jakarta Barat Tiba-tiba di perjalannya itu Ada Teman-teman dari Kepolisian Yang Menjuruh saya setok Situlah kejadiannya Seperti itu Tadi dia bilang mau kasih panggil Karena sebelum aja Bapaknya Pas dia turun Abang Bokin itu Benar membawa panggil Iya Karena memang Ada kantong plastik besar Dan saya melihat Dan itu memang barang-barang saya Seperti itu Kantong besar segini Dan dia dijemput sama temennya Nek motor Saya gak tau Pokoknya saya gak liat Gitu-gitu saya Dropin Dan saya langsung laju Satu jam dah Udah itu dia Udah satu jam Saya tungguin Ya udah saya gak berpikiran negatif apa-apa Ya tiba-tiba ya Saya disetopin Saya bilang nih Kenapa ini disetop? Ya udah saya berpikiran Kenapa ini kayaknya begal nih Gitu Seperti itu Gak tau Saya gak tau Karena saya di sebelah kiri Pokoknya saya gak tau Kalau si Asisten saya ini terlibat narkoba Gak tau Gitu aja sih Tapi ingin gak bang Pas si S ini buang barang Itu nanya itu apa yang Enggak Enggak Saya justru fokusi Yang ngejar-ngejar gitu Bekal-bekal Saya bilang gitu Karena itu kan Pada saat Buka mobil Kemudian turun Terus dimiliki dalam Terus sampai jatuh Hidup kebawah Terus ada orang Terus berbual Apa nanti Sudah shock Terus terpon Ya karena Saya kan disitu Masih belum yakin Kalau itu adalah Pihak kepolisian Jadi saya masih Tetap ingin membela diri Gitu Seperti itu Ada kampung Diserat-serat Sebenarnya atau enggak Enggak sih kayaknya Alhamdulillah Enggak Jadi mungkin Karena saya mempertahankan diri ya Takutnya Ya bukan polisi Itu aja sih Yang saya khawatir Ternyata Begitu saya nyampe sini Ada tulisan Walsek Tambora Saya baru tenang Alhamdulillah Benar ini polisi Saya tadi berpikir Wah saya mau dibawa kemana nih Waktu berpikir Wah hanya saya bakal Dibunuh gitu kan Soalnya ya Karena bapak polisinya Enggak pakai seragam Pakai baju preman Gitu Itu yang bikin saya Akhirnya agak sedikit curiga Gitu Ya karena kita dalam proses penyelidikan Jadi kan harus berpakaian Sepiru Antara kapur Maksudnya abang enggak tahu itu Enggak tahu barang putihnya Itu adalah Atau enggak tahu Karena enggak lihat Itu di buang Enggak tahu Dia itu Terindikasi narkoba Jadi saya enggak fokus Dia buang apa Dia terlibat Saya baru tahu Dia terlibat itu Pas di sini Gitu Seperti itu Dan sempat dipertemukan Waktu pas ketahuan dia narkoba Mbak Ibu sempat dipertemukan dengan S Kenal S di mana Pengipu waktu itu Ngelamar kerja Atau dikenalin oleh siapa Gimana Dikenalin oleh siapa Atau dia ngelamar datang Oh iya Dia ngelamar kerja Satu tahun yang lalu Dan kerjanya bagus Makanya saya tidak nyangka Kalau dia Berindikasi narkoba Berindikasi narkoba Berarti selama setahun ini Enggak ada kecurigaan Tidak ada Orangnya karena baik Makanya Di sini saya harus Ini ya Apa namanya Harus hati-hati sekarang Memilih teman Ya Memilih Calon pekerja Harus ber-ber-selektif Gitu Karena Yang saya pikir baik Ya ternyata seperti ini Gitu Ini mungkin menjadi pelajaran buat saya Sudah cukup teman-teman ya Terima kasih banyak Tidak ada Kita berada Oke Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah bebas ya bang Sudah bebas Terima kasih Terima kasih Terima kasih.